Kenaikan ini salah satunya didorong oleh kegelisahan para pedagang yang masih menunggu aturan lebih lanjut terkait pemberlakuan kebijakan penjualan lokal. Kenaikan pekan ini terjadi meskipun pasokan minyak nabati dunia yang perlahan mulai pulih serta proyeksi penurunan permintaan jangka pendek akibat lockdown di China. Mengacu pada data refinitif, harga CPO yang diperdagangkan di bursa Malaysia dibanderol di level Rp6.353 per ton atau naik tipis 3,99 persen dari posisi yang sama pekan lalu. Akan tetapi secara harian harga CPO melemah 2,75 persen. Meski keran ekspor CPO sudah kembali dibuka oleh pemerintah Indonesia, para analis masih khawatir akan pasokan CPO yang berkelanjutan karena aturan lengkap terkait DMO masih belum dirilis. Namun diprediksi setelah pemberlakuan kebijakan penjualan lokal atau domestic market obligation DMO di Indonesia clear dan telah dirilis, maka akan berpotensi melejitnya harga tandan buah segar TBS, mengingat harga CPO dunia kini mengalami lonjakan.